Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Erlina Burhan, buka suara terkait informasi yang menyatakan subvarian Omikron XBB tidak terdeteksi antigen. Erlina menyebut informasi itu sepenuhnya salah. Subvarian XBB tetap terdeteksi antigen maupun reaksi polimera seberantai atau PCR. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi VersiD secara daring pada Kamis 3 November 2022. Sekali informasi yang kurang valid ya diantaranya ini mengatakan bahwa varian XBB itu tidak terdeteksi saat antigen. Padahal di tempat saya itu di rumah sakit kami ada kasus yang antigennya positif. Lalu pada sakit APCR positif dan whole genome sequencingnya menunjukkan XBB. Jadi ini tidak sepenuhnya benar mengatakan bahwa varian XBB ini tidak terdeteksi saat dilakukan pemisahan antigen. Menurut laporan terakhir Kemenkes per minggu 30 Oktober 2022, kasus infeksi XBB di Indonesia mencapai 8 kasus. Di sisi lain, Indonesia juga mengalami kenaikan kasus COVID-19 dalam 2 minggu terakhir. Pada minggu lalu, kasus konfirmasi bertambah ke kisaran 3.000 kasus. Meski kasus COVID-19 melonjak, Erlina menyatakan PBID tidak merekomendasikan pemerintah untuk memulai karantina wilayah seperti masa PSBB. PBID merekomendasikan masyarakat untuk kembali memperketat penerapan protokol kesehatan. PBID merekomendasikan masyarakat untuk kembali memperketat penerapan protokol kesehatan.